Aksi protes yang jarang terjadi menyebar di kota-kota Republik Rakyat Tiongkok atau Cina menyusul kebijakan ketat soal lockdown yang terjadi selama akhir pekan. Para demonstran bahkan menyerukan agar Presiden Cina Xi Jinping mudur sebagai penguasa negeri tirai bambu itu. Di Shanghai ratusan orang berkumpul pada minggu malam untuk kunjuk rasa yang diadakan selama dua hari berturut-turut. Mereka meneriakan slogan-slogan seperti turunkan Xi Jinping dan turunkan Kaisar. Aksi itu disebut pertama kalinya dilakukan warga terhadap pemimpinnya sebab di Cina gerakan protes besar jarang terjadi karena mengkritik pemerintah secara terbuka dianggap ilegal. Mereka berunjuk rasa dipicu kebakaran mematikan yang terjadi di Urumki, ibu kota Xinjiang. Para warga menganggap 10 korban tak bisa diselamatkan karena petugas terlambat tiba di lokasi. Lataran terhambat lockdown yang terlalu ketat. Amaran warga pun menjelar ke beberapa kota lain di Cina. Pada Sabtu demonstran pecah di Shanghai. Lebih dari 100 orang turun ke sebuah jalan lokal bernama Urumki. Mereka menawarkan lilin dan bunga untuk memberi penghormatan kepada para korban kebakaran. Menurut video yang beredar, aksi protes juga dilakukan di pusat kota Wuhan. Tempat wabak COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir 2019. Kota Shenzhen, pusat kegiatan teknologi di Cina Selatan. Kota Lanzhou di Barat Laut dan Jilin di Timur Laut. Orang-orang juga menyuruhkan keluhan mereka tentang langkah-langkah pencegahan COVID yang radikal. Menolak kediktatoran dan mendorong upaya demokrasi. Namun polisi kemudian turun tangan dan menahan beberapa demonstran menurut sejumlah saksi dan video. Seorang pria berusia 20-an tahun yang datang untuk meletakkan bunga di jalan. Mengatakan dia yakin langkah pembatasan COVID yang diterapkan pemerintah Cina terlalu ketat. Karena penyakitnya sekarang sudah dianggap seperti flu biasa. Dia juga menyesalkan kurangnya kebebasan berbicara di Cina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!